Intro Keromantisan dari Lini bersama Rizky Fabian terjadi dari hari demi hari Hal ini menjadi hal yang cukup menarik mengingat mereka baru saja menikah sebagai pasangan muda Dan pasangan yang baru saja menikah berbagai macam keromantisan pasti akan terjadi dan itu diungkapkan kepada publik Dan menariknya pada saat video ini dibuat nama dari Lini bersama Rizky Fabian memang berkumpul bersama keluarga dari Sule Dan mereka merayakan hari ulang tahun dari Jan nih teman-teman Jadi happy birthday kepada Jan semoga semua harapan dan juga keinginannya bisa segera tercapai Yang bikin menarik adalah mereka tetap saling mendukung satu sama lain Mengingat nama dari Lini sudah memeluk agama Islam ya teman-teman tetapi masih belum memakai hijab Tapi sekali lagi memakai hijab atau tidak sebetulnya itu tidak menjadi masalah utama Bahkan para fans juga akan mendukung semua keputusan yang akan diambil oleh Lini bersama Rizky Fabian begitu juga dengan keluarga dari Sule Ini menjadi pasangan yang terromantis di tahun 2024 Tetapi yang bikin menarik adalah keromantisan dari Lini bersama Rizky Fabian seringkali terungkap di dalam berbagai macam game yang dimainkan oleh Rizky Fabian bersama Lini Yang disiarkan di live Youtube ya teman-teman Sampai-sampai pada saat itu Rizky Fabian meminta untuk membuatkan atau mencari sesuatu yang segar dan Lini menawarkan sebuah jus Dan ketika itu terjadi fans langsung merasa baper dengan berkata Kalau diminta tolong buatin dengan cara begitu siapa yang gak ikhlas untuk membuatin Videonya seperti apa teman-teman bisa melihat di akhir video ya teman-teman Tetapi disini ada hal yang lebih menarik lagi Dimana pada saat Rizky Fabian meminta sesuatu yang segar Lini menawarkan suatu jus dan Lini menawarkan bahwa jus wortel saja Dan Rizky Fabian langsung menerimanya Sekedar informasi saja buat teman-teman yang mungkin belum pernah minum jus wortel Tidak semua orang bisa meminumnya ya teman-teman Karena rasanya tidak semua orang menyukainya Walaupun sudah ditambah gula atau beberapa rasa tambahan Dan di dalam video tersebut Rizky Fabian setelah minum itu merasa bahwa ia ingin mual Tapi Rizky Fabian mengatakan mual tersebut bukan karena efek jus Melainkan karena masuk angin Sehingga ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman Cakanakan Rizky Fabian tidak ingin menyakiti hati istrinya Yang telah membuat minuman jus untuk suaminya Karena fakta berkata Untuk minum jus yang berbau sayur terutama wortel ya teman-teman Itu kalau nggak suka memang bisa bikin muntah Apalagi kalau tidak ada gulanya teman-teman Sehingga ini menjadi suatu hal yang cukup menarik Rizky Fabian tetap menjaga Dan menghormati serta memberi apresiasi Apapun yang dilakukan oleh Lini ya teman-teman Ini menjadi suatu hal yang sangat romantis Sayang Ini jam tujuh mau mam nggak Masih kenyang Nyimil-nyimil lah mau Atau mau yang seger-seger Aku mau loh Apa yang seger-segernya ayangnya Mau Mau beli bikinin jus sayang Masih ayang Di bawah Di bawah Iya ya bikin si te kemarin te satu Buat motor itu 30 ribu Kalau buat mobil 30 ribu Jadi kalau misalkan beli dua itu gratisan Gila nggak seger begini ayang Nggak dikasih gula Kenapa ya nggak kasih gula Karena mana seger Nggak banget sayang sih Kasih kamu paget penuh cinta ya Nggak Kalau seger cuman ya aseng Kenapa kalau Nggak ah Si te tadi udah ngejok cuman nggak ya Kamu ngelak malas Sayang Lato Sayang Sekali penuh dari nomor lima Si Ali Oh iya Hashtag last week Tapi dikali sayang Maya Kalau sering nemunya Malah nemunya tuh yang Itu setengah Emang iya Dimana kali ya Kayak kemarin yang Di mana ya Di parkiran Atau di tempat Gila-tiba Tunggol buku Sering Gila deh Gila-gila Gila-gila Dan itu saya berkali-kali Beli tentel tuh sayang Bikin telur aja Tapi jangan bikin nasi Kalau yang di Beli telur dada Gila-gila 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 telur Gila-gila Gila-gila telur Nanti pake garmama Bon cabe Udah Apa? Saya belum liat komentari Jangan atur sayang Coba deh Kamu liat Iya Kamu liat di live chat-nya Di Kita tuh Wah Rasui 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 Terima kasih.